Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia. Kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0. Nggak ada lagi bawang murah, nggak ada lagi tomat murah, nggak ada lagi ini murah-murah ini. Nah kalau Jokowi tidak mengejas cepat untuk menjadi bangsa mandiri, maka kita pasti rumah pasirnya hancur, ada ngejolak revolusi rakyat yang luar biasa terjadi dalam 6 bulan ke depan. Menariknya, terdapat suatu kekompakan dari berbagai tokoh oposisi yang memprediksi pemerintahan Presiden Jokowi tidak akan sampai di 2024. Senada dengan pengamat ekonomi dan politik SMC, Sahganda Naenggolan juga mengutarakan hal serupa, bahkan memberikan prediksi waktu yang spesifik terkait kejatuhan tersebut. Menurutnya, dengan adanya wabah virus corona yang memporak perandakan ekonomi Tiongkok, itu dapat menjadi presiden atas kejatuhan Presiden Jokowi yang akan terjadi dalam waktu 6 bulan ke depan. Hal tersebut terjadi karena selama ini pemerintah dinilai terlalu bergantung pada Tiongkok. Sehingga dengan adanya wabah tersebut, tidak terdapat lagi penolong sigap. yang akan membantu Indonesia dalam menghadapi masalah ekonomi yang tengah terjadi. Di mana core persoalannya? Core persoalannya ini adalah ketika Jokowi membangun kerajaan rumah pasir, dan ketika ada ombak kecil datang, itu kemudian rumah pasirnya goyang. Nah, ketika ombak besar datang sekarang, trade war dan coronavirus, maka inilah yang kemudian struktur kekuatan utama Jokowi itu menyaris berubuh saat ini. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita melihat nyaris berubuh? Perjanuari saja sering mulia sudah stress dengan utang 36 triliun kekurangan APBN untuk nutup. Itu baru Januari. Ya, kemudian di apa? Sakit perut, kenal pot diintip, CO2-nya mau dicari pajaknya, teh botol, EFARIS. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini negara gak punya uang sama sekali sekarang untuk membiayai kekuasanya. Bagaimana dia ini untuk menghindari rumah pasirnya ini lebih lama? Maka kalau di negara-negara standar Eropa itu, orang-orang Apple Bank itu akan bilang austerity. Maka ini dimulai sekarang. BPJS dinaikkan, kemudian listrik, depending lagi supaya orang gak ini dari Juni, harusnya bulan Maret itu harusnya udah naik listrik. Kemudian lain-lain gak terasa ya. Naik semua barang-barang. Rakyat ini terakhir, ya jumur tahu, ini hanya bertahan pada Gojek. Dia gak punya lapan kerja baru. Selama Jokowi ini betul-betul semuanya itu bersandar pada kekuatan. Apa? penyembahan kepada OBOR on bank on road, Cina ini. Sekarang Cinanya gak ada. Dulu kita semua bekerja untuk kepentingan infrastruktur OBOR dan lain-lain. Semennya diimpor dari sana, besinya diimpor dari semua. Tidak ada penciptaan apa-apa kerja baru. Bertahan gara-gara ada orang namanya Nabil Makarik. Dia berhasil membuat mainan flexibility labor market yang paling dahsyat. sebenarnya saya maju murur di dunia sekian buruh sudah lama tahu flexibility labor market ini sudah terjadi. Pada saat saya research untuk disertasi dokter saya tentang buruh, itu sudah 50-50 orang yang menjadi pekerja tetap dengan orang yang menjadi pekerja apa namanya tidak tetap. Back or source, maupun kontrak. Sekarang itu, kemarin masih bisa Gojek menjediakan 2,5 juta lapangan kerja. Orang-orang sarjana, kemudian gak punya kerja, Gojek, Gokar, Grab. Semua. Selama. Itu sudah jenuh. Sudah jenuh. Gak ada lagi tingkat flexibility yang bisa buat orang masuk. Jadi menurut saya, ketika pengangguran ini tidak bisa ditampung, kalau sekarang misalkan satu orang bisa ikut membiayain keluarganya 2-3 orang, walaupun dengan upah yang realnya gak ada artinya, ini gak bisa lagi. Inilah yang terjadi di masyarakat, yang tadi yang terjadi di state. Kalau yang terjadi di state ini, pun kalau menurut saya, kalau Jokowi tidak bisa mempertahankan permainan rumah pasirnya, mungkin 6 bulan dari sekarang dia udah jatuh. Semua indikator itu saya yakin, karena apa? tidak. Contoh saya bilang, 45 bilion US dolar impor dari Cina, setiap tahun kita, itu gak ada lagi sekarang. Sebentar lagi hilang semua. Bagaimana orang mau anak kita minta handphone nanti? Sekarang kita masih bisa kasih handphone 2 juta, 3 juta. Merik-merik Cina. Nanti gak ada lagi. Semua handphone 10 juta. 7 juta. Ribut anak kita sama kita. Gak ada lagi. Bawang murah, gak ada lagi. Tomat murah, gak ada lagi. Murah-murah ini. Nah kalau Jokowi tidak mengejas cepat untuk menjadi bangsa mandiri, maka kita pasti rumah pasirnya hancur, ada gejolak revolusi rakyat yang luar biasa terjadi dalam 6 bulan ke depan. Itu keyakinan saya. Nah jadi itu Jokowi pikiran Vladimir Lenin tadi saya pikir ada di core infrastruktur, ada di suprastrukturnya. Nah kemarin memang si Saadun dari parmosi diskusi sama saya, ya what is to be done? Pertanyaan dia, what is to be done? Kalau menurut saya, sebenarnya memang ada 2 kelompok. Kelompok-kelompok progresif dari dulu, dia mengambil jalan untuk dia itu mendorong rumah pasir. Ya dari zaman Jepang, jaman-jepang kelompok-kelompok apa namanya, proklamasi itu, Sayuti Melik, Adam Malik, Soekarno, apa segala itu, ya, main mata sedikit sama Jepang, mereka merebut kemerdekaan. Ya, zaman 65 juga begitu. Kelompok-kelompok progresif yang mengambil alih. Bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya, ini mohon maaf, itu selalu kelompok-kelompok progresif. Jadi sebenarnya pertemuan yang dihimpun oleh Mas Din ini yang kita sebut sebagai kelompok progresif. Bukan DPR, DPR itu tahun 98. Ya, itu udah kayak orang pesakitan semua. Tahun 98. Kenapa? Karena mereka sudah nggak dianggap lagi oleh rakyat. Nah, itu akan tiba masanya dimana struktur resmi itu sudah dilecehkan. Dan bahkan orang-orang tahun 98 nggak berani lagi pakai plat mobil merah, plat mobil polisi, plat mobil resmi. Ini akan terjadi apabila tidak bisa diminis. Jadi menurut saya kepada Saadun tadi, ini harus ada tetap dua kelompok. Kalau dia itu regime jatuh, bukan dijatuhkan. Jatuh. Ya, jatuh ya. Seperti Soeharto. Orang bisa bilang mahasiswa menjatuhkan. Ya, kita bilang oke mahasiswa karena adik-adik kita, kita pelaku sejarah, kita bilang menjatuhkan. Tapi yang menjatuhkan Soeharto adalah ketika Madeleine Albright, ya, State of Secretary Amerika, menyatakan, eh, Soeharto kau jatuh. Bukan Taipan. Sorry ya. Taipan-taipan Indonesia ini, Taipan-taipan yang disebut sebagai etsat kapitalism. Orang yang nggak punya harga diri. Pengemis. Belum apa-apa yang namanya si apa nih, yang katanya paling sakti. Datuk Tahir belum apa-apa udah nempel Anies. Kenapa dia nempel Anies? Kemarin puji-puji Anies adalah gubernur terbaik. Karena dia pengen identifikasi ya kan, aku bukan musuh kulian eh umat Islam. Ini aku temannya Anies juga. Itu kan politik identifikasi. Ya kan, jadi cari aman tadi. Jadi artinya kita nggak usah, mereka nggak hebat-hebat aman. Beda kalau middle class yang disebut oleh Vladimir Lenin tadi adalah orang-orang industrialis yang membangun pabrik di Eropa dulu. Itu yang ditakutin karena dia hidup dari bangun. Kalau ini hidup dari proyek pemerintah. Dikasih konsesi tambang, kasih apa macam-macam nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada kekuatan. Saya kenal banyak yang ini bahkan terakhir saya udah bilang si Narmas itu minta berunding sama saya gimana caranya bisa ketemu Habib Rijik. Itu omongan si Narmas langsung. Dia pengen hanya berunding dengan Habib Rijik. Nah, kelompok progresif ini tentu udah bukan barang baru lima tahun ini dipimpin Habib Rijik. Itu nggak boleh disepilikan. Nggak bisa. Sejarah itu diukir. Nggak bisa tiba-tiba saya datang lebih hebat dari Habib Rijik. Nggak bisa. Sejarah itu nggak begitu ceritanya. Nggak bisa Soekarno waktu itu digantikan. Tiba-tiba Sahrir datang ke Indonesia atau musuh atau apa. Eh Soekarno nggak ada apa-apa aja. Tan Malakajak. Nggak bisa. Karena Soekarno yang terus. Nah, lima tahunnya Habib Rijik. Nah, secara sosiologi jadi penjelasannya harus ada ilmunya. Jangan kita bilang kosong, nggak kosong. Secara sosiologi itu di-research dua tahun oleh namanya Profesor Fedy Hadis. Dibiayin mahal sekali. Itu Melbourne University di tiga negara. Dia research Indonesia, dia research Turki, dia research Mesir. Itu memang kebangkitan Islam itu udah nggak bisa lagi dicegah. Itu bukan saya. Itu research resmi. walaupun kita di dalam research-nya Fedy Hadis itu itu memang diurutan ketiga dibanding negara itu dalam konteks political economy. Karena Fedy Hadis melakukan research itu political economy and socio-history. Ini jelas research yang berbiaya sangat mahal dilakukan Fedy Hadis. Jadi nggak boleh kita bilang kelompok Habib Rijik 212, kelompok Kaban Masumi, ini apa-apa. Nggak ada. Ini ada. Rakyat kita ada. Nah, cuman memang di mana-mana kelompok progresif yang selalu membuat runtuhnya rumah pasir tadi. Dan disini kita berharap jumlah berhidayat untuk jangan pura-pura nanya. Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian? Karena walaupun kita semua mengatakan ini pasti akan berpengaruh kepada GDP di RRT tadi antara menurun 1% sampai dengan 2 atau 2,5%. Namun kita juga nggak boleh underestimate pemerintah Beijing akan melakukan pemerintah RRT akan melakukan counter cyclical yang ini sekarang sudah dilakukan. Jadi kalau proyeksi akan kontraksi atau menurun 1%, kalau dia flush dengan counter cyclical yang efektif dan biasanya RRT itu cukup efektif entah itu ekspansi fiskal, ekspansi moneter, ekspansi kredit itu bisa dilakukan bisa saja nanti growth-nya mereka bisa pick up di kuartal ke-2 atau ke-3. Jadi karena tidak pasti saya juga bisa tidak akan mengatakan tapi saya ingin menyampaikan hari ini bahwa kewaspadaan terhadap kemungkinan itu tetap harus selamat menikmati